Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot It's Not Me, It's My Basement. Satu lagi, game horror RPG dengan cerita penuh misteri dan teka-teki. It's Not Me, It's My Basement yang dirilis berawal tahun 2021 untuk PC, mengambil surut pandang dari seorang gadis bernama Embry yang hidup seorang diri di rumahnya. Namun, seperti apa yang tertera pada judulnya, Bukan Aku, Itu Basementku, sudah jelas bahwa ada yang salah di area basement rumahnya. Nah, tanpa bernama-lama lagi, inilah alur cerita It's Not Me, It's My Basement. Bangun pagi, mandi, tidak lupa gusok gigi, membantu ibu terus membersihkan kamar tidur. Kesari yang seperti itu hanya ada di angan-angan Embry, karena kenyatanya, ia tinggal seorang diri. Tiap pagi, tanpa mandi atau menggosok gigi dulu, Embry akan langsung membuat sarapan berupa sandwich menggunakan bahan seadanya, roti, jeli, dan selai kacang. Dan yang lebih buruknya lagi, ia bukan membuat sarapan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mereka yang ada di basement. Pintu menuju basement yang dirantai kuat? Bukan, bukan yang itu. Nah, yang ini, kemudian dibukanya sesaat untuk sekedar melempar makanan masuk ke dalamnya. Dengan begitu, kebutuhan makan mereka atau para monster yang berdiam di dalam basement akan terpenuhi. Sadar bahwa persediaan makanan semakin menipis, Embry pun melakukan perjalanan panjang berjalan kaki melalui area hutan demi pergi ke pasar. Semua pedagang di pasar tampak telah mengenal Embry dengan baik. Dan bahkan, mereka tidak segan untuk memberikan makanan secara cuma-cuma padanya. Namun, tiap kali ada yang bertanya mengenai keluarganya, Embry akan selalu berusaha untuk menghindar. Contohnya saja, saat Mr. Wilson, sang penjual roti, berencana untuk mengunjungi rumah Embry, Embry langsung berbohong, mengatakan bahwa kedua orang tuanya tidak ingin siapapun datang berkunjung. Padahal sudah jelas bahwa Embry hanya hidup seorang diri di rumahnya. Selain itu, melalui perbincangannya dengan Lucille, sang penjual buah-buahan, kita tahu bahwa selama ini Embry mengatakan bahwa kedua orang tuanya sedang sakit keras, membuatnya harus memikul seluruh tanggung jawab di rumahnya. Bagaimanapun itu, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Embry pulang ke rumah dan menyiapkan makan malam untuk para monster, sebelum kemudian tidur. Malam itu, Embry bermimpi tentang bagaimana dulu sang ibu mengajarinya cara menanam tanaman. Mimpi berakhir saat Embry terbangun di malam hari karena suara gedoran pintu di basement. Meski telah diberi makan, para monster masih saja merasa lapar, menghadapkan Embry pada dua pilihan, menuruti keinginan para monster dengan memberikan mereka makanan atau kembali tidur, membiarkan mereka menggedor pintu basement semalaman. Kedua pilihan ini tidak akan berdampak apapun pada ceritanya. Setelah memilih satu dari dua bulan itu, Embry akan tidur dan terbangun di keesokan paginya. Melihat kalender, Embry sadar bahwa sudah empat bulan sejak para monster di basement itu tiba-tiba saja muncul, menandakan bahwa sudah empat bulan juga, ia menjalani hidup seperti itu. Sembari memberisikan jendela rumah, Embry bergumam sendiri, mengatakan bahwa di hari kedua orang tuanya meninggal, ia tidak melihatnya secara langsung. Hanya saja terdengar suara kunyahan, seolah para monster sedang memakan kedua orang tuanya di basement. Saat Embry sibuk membaca sebuah buku, para monster sekali lagi menggedor pintu basement, dan secara mengejutkan, terdengar suara sang ibu dan sang ayah yang memohon padanya untuk membukakan pintu, membiarkan mereka keluar. Tidak berhasil dengan suara sang ibu dan ayah, muncullah suara Embry yang terdengar keheranan melihat perilaku Embry yang mengurung mereka di dalam basement. Suara Embry ini juga tampak berusaha menyadarkannya bahwa mereka bukanlah monster, dan ia bertanya, apakah Embry begitu membenci dirinya sendiri? Mendengar suara teriakan yang meminta untuk dibebaskan, Embry pun keluar untuk berpikir sejenak. Ia merasa bahwa para monster telah menjadi semakin pintar, karena sebelumnya mereka tidak pernah berbicara. Tidak terasa hari sudah menjadi malam, dan waktu makan malam telah tiba. Embry mengambil potongan keju dan memberikannya pada para monster, sebelum kemudian mengakhiri hari itu dengan tidur. Kini, ia bermimpi mengenai sang ayah yang sedang mengajarinya cara melukis. Dan untuk kedua kalinya, Embry terbangun di malam hari karena suara gedoran para monster di basement. Setelah memilih antara memberikan mereka makanan atau tidak, ia kembali tidur dan terbangun di keesokan paginya. Beres memberikan sarapan berupa sereal, Embry menemui seorang penjual daging di pasar, tempat ia kemudian diberitahu bahwa seorang dokter terkenal bernama Dr. Delight sedang berada di sana. Mungkin saja, dokter itu dapat menyembuhkan penyakit kedua orang tuanya. Atas desakan orang-orang, dengan penuh keraguan, Embry pun menemui Dr. Delight yang tampak sangat bahagia. Mengetahui perihal penyakit keras yang dialami oleh kedua orang tua Embry, Dr. Delight bersedia untuk mengikutinya sampai ke rumah. Saat berada di hutan, Embry meminta Dr. Delight untuk tidak usah mengikutinya pulang, karena kedua orang tuanya sudah tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Namun, karena Dr. Delight tetap bersikeras untuk ikut, ia pun tidak memiliki pilihan lain selain membawanya ke rumah. Dalam perjalanan di tengah hutan, Dr. Delight juga tidak pernah berhenti berbicara. Tiap beberapa detik sekali, ia akan melontarkan berbagai pertanyaan mengenai Embry. Sesampainya di rumah, Dr. Delight cukup terkejut mendapati pintu basement yang terkunci dengan rantai. Penasaran, ia pun bertanya perihal pintu itu pada Embry. Dan sebanyak apapun Embry mencoba untuk memperingatinya mengenai hal mengerikan yang ada di dalam basement, Dr. Delight tetap ingin membukanya. Sial, saat hendak membuka pintu basement, Embry sadar bahwa kunci gembok rantai tidak ada di sakunya. Dan atas saran Dr. Delight, mereka berdua pun mencari kunci tersebut dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Tanpa diduga-duga, kunci itu ditemukannya di dalam box mainan di kamarnya, membuat Embry cukup kebingungan karena ia tidak ingat pernah meletakkan kunci di sana. Bagaimanapun juga, dengan menggunakan kunci tersebut, terbukalah pintu basement. Dr. Delight yang berpikir bahwa kedua orang tua Embry ada di dalam memutuskan untuk masuk. Namun, dihentikan oleh Embry yang menarik lengan bajunya. Dan setelah mengalami perselisihan singkat, Dr. Delight tidak sengaja terpelesa jatuh ke dalam area basement. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Embry segera mengunci pintu basement dan tidur. Suara geduran pintu yang terdengar jauh lebih keras dari hari-hari biasanya membangunkannya di malam hari. Dan tanpa diduga-duga, kini pintu basement terbuka dengan lebar. Lukisan mata yang ada di ruangan itu juga berubah. Dari yang awalnya menghadap ke depan, kini menghadap ke arah basement. Disinilah Embry dihadapkan pada dua pilihan yang akan berpengaruh pada endingnya. Basement ending terjadi bila kita memilih untuk menuruni tangga dan menyusuri area basement yang terasa sangat panjang. Sampai saat Embry mencapai ujung basement, ia bertemu dengan sesuatu makhluk yang sama persis dengan dirinya. Makhluk ini bernama U.R. Kepada Embry, U.R mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Dan sama seperti dirinya, Embry juga adalah monster. Terbukti dari bagaimana ia secara tidak langsung telah membunuh sang dokter. Dokter Delight tidak akan mati bila Embry tidak membawanya ke rumah. Dengan senyumnya yang semakin melebar, U.R kemudian memberitahu, meskipun telah diberi makan berulang kali, ia masih merasa lapar. Semua itu hanyalah mimpi buruk. Merasa bahwa kejadian ini sudah berlangsung begitu lama, Embry membuka pintu basement dan masuk. Game It's Not Me, It's My Basement pun berakhir. Sedangkan bila kita memilih untuk kembali tidur, Embry akan mengunci kamarnya dan tidur begitu saja. Namun sebagai akibat dari perasaan bersalah membunuh dokter Delight, ia pun memimpikan dokter Delight yang terus mengatakan bahwa Embry telah membunuhnya. Topeng dokter Delight juga sempat sedikit terlepas. Sebelum kemudian, ia memakan Embry. Terbangun di pagi hari, sama seperti basement ending, ia masuk ke dalam basement. Mengakhiri game It's Not Me, It's My Basement. Setelah menyelesaikan game Bukan Aku, It's My Basement Ku, muncul sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Embry? Melalui mimpinya di malam pertama dan kedua, kita tahu bahwa ibu Embry sangat menyukai tanaman, sedangkan ayahnya adalah seorang pelukis. Namun, kalau kalian perhatikan lebih jelas, terlepas dari penggambaran sang ibu yang tampak normal, sang ayah digambarkan dengan dua tandu di atas kepalanya. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa penggambaran tandu itu sebenarnya tidak merujuk pada apapun, karena hal serupa juga ada di game lain garapan developer yang sama, menandakan bahwa tandu yang ada di kepala sang ayah hanyalah bagian diristal gambar sang developer yang tidak memiliki makna tertentu. Artinya, ayah Embry adalah seorang pelukis biasa yang sangat menyayangi istri dan anaknya. Tapi, ada juga sebagian orang yang percaya bahwa penggambaran tandu memiliki maksud lain, dan aku pribadi lebih percaya dengan yang satu ini. Dengan penggambaran seperti itu, artinya Embry tidak menyukai sosok ayahnya sendiri, mungkin karena sang ayah kerap kali melakukan kekerasan pada istri dan anaknya. Penjelasan cerita It's Not Me, It's My Basement aku ambil dari pendapat beberapa orang yang sudah memainkan gamenya, dan ditambah dengan hasil pengamatan pribadi. Embry adalah seorang anak yang mengalami gangguan mental berupa skizofrenia, di mana ia kerap kali mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk melakukan suatu hal, bahkan sampai ke hal berbahaya sekalipun. Seorang anak kecil tentunya masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, sehingga di suatu hari, saat ia mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk mendorong kedua orang tuanya jatuh ke dalam basement, ia pun melakukannya. Embry membunuh kedua orang tuanya. Sadar akan apa yang baru saja dilakukannya, Embry mulai dipenuhi dengan perasaan bersalah yang sangat besar, membuatnya mulai kehilangan kewarasan, dan terus menolak kenyataan bahwa dirinya lah yang membunuh kedua orang tuanya. Sebagai akibat dari penolakan yang terjadi setelah terus-menerus, Embry mulai mengarang sebuah cerita. Cerita di mana kedua orang tuanya mati dimakan oleh monster mengerikan yang berdiam di dalam basement. Artinya, semua hal yang terjadi di sepanjang game hanyalah bentuk pelarian Embry dari kenyataan. Embry yang asli telah dibawa ke rumah sakit jiwa, dan orang yang menanganinya adalah Dr. Delight, menjelaskan serangkan pertanyaan Dr. Delight dalam perjalanan menuju rumahnya. Kejadian saat Dr. Delight jatuh ke dalam basement menunjukkan bahwa usahanya dalam menangani Embry berakhir gagal. Kondisi mental Embry sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Di bagian akhir game, tergantung dengan pilihan kita antara Dr. Delight atau sosok UR akan memakan Embry, menandakan bahwa sosok monster di dalam dirinya telah berhasil menguasainya. Pada akhirnya, Embry pun memutuskan untuk menyerah, terlihat dari bagaimana ia masuk ke dalam basement dan terkurung di dalamnya. Jadi serak seluruhan, Embry yang memberi makan para monster selama 4 bulan penuh adalah gambaran bahwa ia sedang berusaha untuk pulih dari kondisi mentalnya. Kalau kalian punya pendapat atau teori, silahkan tuliskan di kolom komentar. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM aja ke IG kami di Adroom 1. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya, terima kasih banyak kepada kalian yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Seterom! Seterom! Terima kasih telah menonton